Sementara itu menanggapi kenaikan harga bahan bakar minyak, Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, berharap pemerintah dapat menjelaskan alasan kenaikan harga minyak. SBY pun berharap pemerintah tidak perlu ragu menggelontorkan dana subsidi BBM. Di sela-sela kegiatan Tour de Jabar, Susilo Bambang Yudhoyono menanggapi kenaikan harga bahan bakar minyak yang terjadi. SBY yang sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat tersebut menitipkan harapan kepada pemerintahan agar dapat memberikan bantuan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk bantuan subsidi yang pantas. Kenaikan harga bahan bakar minyak turut mengerek harga komoditas pertanian dan pertambangan yang dapat berdampak pada daya beli masyarakat. Tidak usah malu-malu ya, tidak usah ragu-ragu mengeluarkan subsidi dengan jumlah yang pantas, masih aman dalam APBN kita untuk membantu rakyat kecil. Saya punya keyakinan Presiden Jokowi dan pemerintahan yang dipimpinnya bisa mengatasi ini, masih bisa, masih ada jalan. Kuncinya adalah keluarkan kebijakan yang tepat, transparan, menjelaskan kepada rakyatnya, mengerti duduk persoalan rakyat kita, tetapi sekali lagi, sekali lagi tolong berikan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Kan kita lihat sendiri kemarin kondisi mereka, suara mereka, nangis, nangis betul. Terima kasih.